Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Corner TV 13 hiburan masa gini bener-bener deh kita udah episode keberapa nih masih bobel aja ini tape ya gue tape tapi serasa nambah tapi hari ini gue nggak ngantor Oh iya deh iya gue mau kayak Bob sehari Bob sehari ya Bob sehari kan kayak tanah pendek aja slow-slow aja hidupnya tapi lo nggak tahu di belakangnya kayak gimana dia dulu ya betul lu dari mana gue bingung kalau orang ditanya gue dari mana gitu lapar banget oke hehehe lama banget tadi capek gue banyak kerjaan buat hari ini sibuk dah gue hari ini Alhamdulillah Oh kuncinya tuh orang bersyukur biar kata sibuk di Alhamdulillah emang gue enggak gue ngomongin lu oh lu ngomongin gue gue gak setahu ya nggak usah marah dong sibuk dengan lu orang bayangkan sibuk nganggur di rumah pelangga plomo aja ngapain itu hal itu hal paling Aduh jangan sampai deh lo mengalami hal-hal yang kayak gitu enggak jangan lu banyak kerjaan lalu mau dikasih kerjaan mampus lo pangga plomo di rumah nganggapnya duit lagi nih gini kalau emang orang capek pulang kerja lapar ya kan kerjaannya banyak targetnya banyak jadi ya begini dia nggak ngeluh sih cuman akibatnya apa ya gue diomel-omelin aja udah siapa kok bisa gitu ya kok bisa nah ngomong-ngomongin kok bisa ya kan sebenernya lu mau jadi apa aja tuh tergantung lu betul kayak yang tadi gue bilang ini kayak apa Bob Sadino Bob Sadino Bob Sadino itu kan ceritanya dia memang mungkin dia memang backgroundnya orang orang kaya ya kan tapi semasa hidupnya kalau nggak salah nih dia dapet warisan satu-satunya dari keluarga yang dianggap kurang berprestasi dan kurang mampu ya Bob Sadino ini dan dia dan dia kayak selalu baca-baca dan dia kayak menggila gitu ah ah ilah gue hidup di luar negeri iya dapet duit warisannya itu akhirnya dia cabut ke ke Belanda ke Belanda kalau nggak salah ya ke Amsterdam Amsterdam itu Belanda kan Hamburg Jerman iya bahwa berarti dia dari 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 Amsterdam ke Hamburg Hamburg itu kotanya yang dimulai dari hamburger Pak itu jadi kita waktu di channel kita yang awal-awal tuh ada deh cerita ada tuh cerita tentang hamburger itu mulai dari Hamburg nah ketika tinggal di Belanda tuh Bob tuh ketemu sama ceweknya oh yang akhirnya jadi istrinya ya abis itu dia tuh dia tuh punya mercy dua yang di beli di di Belanda di Boko Jakarta kan Indonesia oh dulu bisa ya masih bisa tuh iya masih bisa Pak kalau sekarang udah ribet parah pajak lah apalah segala macem ah bener dan akhir tuh habis itu dia beli rumah di menteng kok masalah wih ya dia tuh habis itu kerja segala macem deh kayak nggak betah gitu kerja habis itu dia ternak ayam lah sama si bininya di daerah mana tuh ternak ayam di menteng juga apa akhirnya dia agak kayaknya sih kayaknya sih di menteng juga di rumahnya gitu kayaknya ayam petelur ya petelur ayam negeri Oh ada saat itu orang-orang Indonesia khususnya masih awam dengan yang namanya peternakan ayam negeri dong Oh ayam negeri ya kan gue nggak tahu makanya kan lu kasih tau gue ceritanya pinter-pinter kalau gue ngeliat disitu ya udah lanjut deh ntar baru-baru kesimpulannya ya kesimpulan dari Bob saya Dino nah nah dia tuh gokilnya Pak dia punya tuh punya cara sellingnya brilliant Pak jadi selling ayam negerinya itu ya iya telur-telur dia jual awalnya itu telur ayam kalau ayam kan kelihatannya ayam-ayam gitu ya di kampus juga banyak ya bukan kalau di kampus bukan ayam lagi apa tuh bebek nah dia tuh abis itu dia ternak ayam ayamnya kan bertelur kan petok-petok dong betok-betok betok-betok kalau ayam-ayam bertelur betok-betok dong iya betok-betok nah gue boleh cerita lagi nih boleh 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 abis itu dia tuh jual ayam ke tetangga-tetangga dia gitu Pak ayam kampus tadi ayam ayam negeri ayam kampus udah lulus udah lulus di luar negeri oke boleh juga hahaha nah yang dijual telurnya yang dijual telurnya karena kan ayamnya kan dia pikir telur gue bisa gue makan ayam bisa berterur lagi oh iya mas ayam api duluan telur ayam api telur yang duluan yang mana nah ini sebenernya kalau ada pepatah kayak gini nih tanya ayam atau telur duluan kita harus nanya sama bursa dino karena karena kan dia yang mengembangkan iya yang mengembangkan telur negeri tadi iya nah orang-orang tuh masih awam dengan telur 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 negeri Pak nih apaan nih telur warnanya coklat bula-bula segala macem gede banget oh iya iya telur telur ayam negeri kan gede coklatnya orang kayak masih bingung gitu nih telur telur apaan gede-gede telur angsa nih nah si Bob Zadino ya udah ya jual-jualannya yang penting telur lo mau makan nggak nih lebih murah kok daripada telur negeri iya 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 lebih murah kan ya habis itu dia tuh jual kayak misalnya sekilo dimasukin tuh sama dia 4-5 buah yang busuk sengaja oh gimana-gimana dia jual nih misalnya lo mau beli sama gua nah sekilo Pam beli telur dong sekilo gua taruh situ 4-5 telur yang busuk oke nggak dengan harapan ya lo komplain ke gue iya Pam gila lo dagang nih nih gue masak telur ada 5 nih yang busuk nah yaudah seluruh Pak gua ganti nih 20 telur ini lo gua udah pulang buat anak anak lo bermasar oh iya biar pada makan di rumah nah secara nggak sadar ah habis itu sibuk langsung kayak ih gila nih dagang gila nih pedagang gila nih masa iya gua cuma busuk lima lo ganti 10 oh iya langsung di ketawa-tawa kurang pedagang gila pedagang gila di ngobrol tetangganya semua orang udah ketemu di jalan-gobrol eh tau nggak si Sadino no almarhum sih ngomongin Sadino ya contoh lah kan ceritanya waktu itu masih muda-mudahan sepantaran iya sepantaran mah gua gitu eh si Sadino no masa dongoh dah jual telur gue ada yang busuk lima masa di ganti 20 ngobrol ketemu orang lagi eh si Sadino dongoh gak secara nggak langsung ganti bukan jadi 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 salesnya sih gua busadino tanpa dibayar dengan yang ngeluarin cuma 20 telur doang lu bisa ngarepi lu gua bisa ngerauk market dari lo sebesar-besar mungkin kalau ya ganti brilliant idea karena ketika lo cari sales misalnya gini deh gua waktu itu waktu kerja di hotel guru eh kerja di hotel guru front office gua tuh bilang eh kalau ada dua dua tipe ini gede banget kebukanya hahaha kerembuan hahaha kerembuan hahaha ya tapi eee anyway gua potong sedikit backgroundnya Bob Sadino itu tuh kalau nggak salah eee copet hahaha maaf ya maaf ya bercanda loh eee dia kalau nggak salah eee pendidikannya tuh ah nggak selesai i know iyee dia tuh sampai SMP pak SMP cut udah berhenti oh gitu iyee SMA nggak sekolah kuliah nggak lanjut SMA ya iye nggak lanjut terus langsung kuliah kuliah tiga bulan busuk cabut oh gara-gara petualisan tadi kan sudah cabut ya akhirnya melang-lang buana akhirnya yang sampai selling lima telur busuk ganti 20 ya dan ujung-ujungnya deh cerita gue tadi pokoknya relevan lah sama inilah yang tadi gue bilang nah eh sampai sekarang itu dia tuh punya slogan gitu quotes ya apa identik dengan dia gitu ya Iya dia adalah tuh pebisnis pebisnis goblok yang mau belajar eh iya dia pembisnis goblok dia memikirkan apa dia eee apa sih gimana sih maksudnya apaan sih ini apaan dah hahaha ini maaf ya dia kalau masalah kesimpulan gini-gini agak kurang ya jadi ya mohon dimaklumi dia kalau masalah cerita lu mau ajak ngobrol apa orangnya eh apa namanya banyak ya ilmu pengetahuannya banyak cuman kalau disuruh kesimpulan tolong tolong dimengerti ya jadi nggak semua ini bukan kesimpulan ini masih penjelasan Oh penjelasannya jadi quotes siapa tadi quotes yang bukan quotes ini quotes- quotes ntar nih Maksudnya sampai sekarang dia adalah pebisnis goblok yang pembelajarannya maksudnya kalau misalnya lo sedekah ke masjid apa namanya ya sedekah bukan-bukan lo sedekah biar lo nanti amit-amit lo meninggal nanti pahalanya nggak berhenti apa namanya eh apa sih pahalang-pahalang nggak berhenti ya ya tolong dikomen lah ya itu lah banget sih omongan dikomen lah pokoknya itulah pembelajaran 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 bisnis gobloknya itu eh dipelajarin sama bisnis-bisnis sampai sekarang Oh ya ilmu bisnisnya dia nah disini ada dia tuh banyak quotes Pak Coba lo dong yang bacain bisnis gue mau ada tiga quotes nih udah gue catat nih kalau lo bacain gue mau bacain apa-apa nih quote salah satu quotesnya Bob Sadino berarti ya Bob Marley Oh Bob Marley Wow enak loh Bob Sadino oh enak tiap hari gulung 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 piker bangkrut nggak ada yang beli salah satunya adalah orang goblok itu nggak banyak mikir yang penting terus melangkah orang pintar kebanyakan mikir akibatnya tidak pernah melangkah itu pertama aja terus yang kedua adalah kaya raya bukan jaminan hidup terhormat tapi jujur sopan murah hati dan menghargai sesama itulah kunci hidup terhormat gitu nah ini mungkin nih kalau yang quotes yang ini nih relevan juga sama video kita yang terdahulu yang yang apa mengenai apa tuh politik ya politik ya Oh ya politik yang kemarin iya kan betul tuh yang terakhir nih orang sekolah itu dipaksa untuk menjadi karyawan udah pasti dong lu dari sekolah SMP SMA ya kan teorinya seperti itu teori nya gitu misalnya lu punya otak dipercayaan otak lu udah lurus aja iyalah ya lu nggak boleh belok-belok terdoktrin seperti itu Nah yang gobloknya adalah orang nggak sekolah itu udah pasti nggak diterima coy di perusahaan manapun juga lu paling jadi OB iya iya kalau lu malah jadi OB ya udah lu nggak bakal kerja tapi lu dituntut untuk mencari nafkah ya menghidupi keluarga ya menghidupi keluarga dan mau nggak mau lu jadi pebisnis lu jadi pebisnis untuk pertahan hidup nah bisnis bisa banget tergantung elunya gitu cakep nih gila itu tergantung elunya kalau lu nggak sekolah lu masih pangat ya udah lu nggak bisa jadi Bobsadino Bobsadino nggak sekolah tapi hardworknya gila cuy iya nah itu juga mungkin relevan sama yang tadi tuh apa namanya quotes yang pertama itu lu jangan kebanyakan mikir hitung-hitung hitung waduhnya modal segini 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 lu nggak bakal maju-maju kalau lu stuck disitu ya kan eh pokoknya berapapun banyak nih anak muda nih yang bikin eh bikin-bikin kopi-kopi tepat kopi nah iya benar-benar bikin kalau dulu clothing lagi jauh tinggi-jauh tinggi bisa bisa segala macam kopi-kopi aja kita harus bisa tunik kopi nah gitu ya Oke dulu artinya timeline lo tetap ada ya tapi jangan start jangan setak dan jangan jangan-jangan jangan-jangan-jangan keluar dari track tetap harus on track fokus ini lebih bagus deh gue cobain padahal yang ini lo tau tujuannya kemana tapi lo ini kayaknya lebih bagus lo jalanin tapi lo gak tau lo balik lagi berarti dari awal lagi dong lo tarik lagi ke belakang artinya fokus lah ya artinya fokus VFO KUKU S jangan banyak-banyak terbatuk jangan S3 atau jadi pegawai tidak jadi pegawai aduh boleh pegawai tapi lo target lah jangan selamanya lo jadi pegawai pegawai itu kalau menurut gue lo cuma belajar sistem di kantor doang betul abis itu ya lo aplikasikan kecuali yang tujuan lo beda ya tujuannya yang politik tadi itu dia untuk mendapatkan kepentingan eh kepuasan pribadi dan kepentingan pribadi itu aja wah kepuasan pribadi iya gak oke lanjut balik lagi itu cerita sedikit cerita kok bisa iya kok bisa gitu loh jadi artinya kenapa bisa ya balik lagi ke pribadi kita masing-masing dan apa namanya kita mau mau dijadiin apa hidup kita di depan gitu ya gak jangan cuma nanya kok bisa tapi lo gak ngelakuin kok bisa wah hebat ya bisa nih caranya begini-begini lakuin kalau lo mau kayak gitu oke ya aduh kok bisa baru tadi iya oke itu ya artinya pendidikan itu tidak selalu menjadi hambatan menjadi hambatan untuk menjadi sukses untuk menjadi sukses ya kan lo gak bisa ngejudgment orang yang dia gak lulus sekolah atau kuliah tapi lo lo ngejudgment dia kalau sampah lo lo ketaker lama gue lo gak bisa kayak gitu gak boleh lo gak boleh begitu jalan hidup gak ada yang tau betul bisa jadi lo lo apa namanya lo interview di suatu perusahaan yang perusahaan itu yang punya temen lo gimana rodah berputar iya hati-hati berbicara iya kan terus manusia itu di mata Allah sama semuanya that's right iya gak tinggal gimana manfaatin lo memanfaatkan hidup lo aja itu salah satunya dan kedua nih kalau gak salah apa namanya ada yang dulu sempet jadi menteri gokil sih ini menteri kok bisa iya kan dia tuh gila sih nge-point sih tapi lo lo nyatu gak nih sama nyatu gue nyatu gue udah pasti kepala gue udah pasti kesana capek kepala lo disini-sini aja ngeri banget kalau kepala lo kesona kayak apa yang badan yang pala doang tapi namanya kayung ya kayung apaan sih kayung yang setan yang pala doang sama rangka badan buyung ada tuh tetangga gue di rumah yang lama gue tau gue tau gue tau capek dua neng lonely dua neng only dua neng lonely iya capek susi buja puji astuti itu gila lo kontek berarti lo bener-bener itu salah satu apa namanya inspiring woman pekerja keras kartini masa kini iya parah sama kayak corner tv 13 hiburan masa kini kagak lagi gue mau nyikub gitu gak bisa gak bisa oke susi puji astuti kok bisa kok bisa sih nah kita tarik kita tarik ke belakang nih sejarahnya biografinya susah dong kita tarik ke belakang gimana sih lo mau gue tarikin gak usah ntar 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 buyung dateng ntar buyung dateng gak usah gak usah lo gak nih bang oh iya gang depan deh gang gue lagi narikan itu aduh aduh susi ketenggai mansur sorry ya gue pake sendal jepit nih sendal jepit gue walaupun kayak gini-gini slow slow local pride local pride bener swalo swalo local pride swaka swaka lo ini mau ngomongin sendal tapi mau ngomongin oh iya 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 soni eh kok soni sih susi puji hasi tuti oke lo minum gak nawarin gue kan lo punya gelas sendiri nih kan lo nawarin ayo kita minum bareng gak usah lah udah banyak video-video yang kemarin yaudah lagi deh nais mulu lo warner-warner 13 jangan lupa dateng cek instagramnya disini ger gak usah pake diger disini aja ntar gue bikin gak usah pake diger 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 oke puji asusi ibu yang terhormat ibu susi puji asuti kok bisa kok bisa dia bisa di titik sampe sekarang iya padahal ya kita tau sendiri itu bad girl banget itu apa sih kalo kalo cowok kan fuckboy kalo cewek tuh apa sih kalo prelove ya pokoknya dia gitulah prelove tuh kan bareng second ya gak usah ya prelove ya dia gak ngerti juga oke lupakan nih gue tau kapasitasnya dia dia biasanya nih tau banget mengenai tokoh-tokoh nih latar belakangnya ceritanya gimana coba lo kasih tau dong ceritain disini lo udah kan kita lagi ngomongin wonder woman iya gak wonder woman insya Allah bisa susi puji astuti oke tadi kan lo bobsadino lancar banget lo cerita oh iya iya kalo gue tak salah kan lo lo yang tadi bobsadino yang cerita lo kayak kita mau berantemin aja gimana oke lo ceritain dulu suni eh suni ini anak mani lagi tuh susi oke langsung bro susi puji astuti ibu susi mohon maaf kalo ada salah-salah kata ya kita hanya mengagumi sosok ibu susi puji astuti iya 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 kok bisa kok bisa sih antum menjadi orang kaya sekaya jadi menteri cuy iya 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 nah ibu susi puji astuti ini adalah anak dari pedagang hewan potong pak kayak sapi sama kerbau oke dia itu tukang yang dipasel daging sapi iya 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 daging kiloan itulah ya daging kiloan oke dia tuh emang emang dari SMP tuh udah dagang pak dari si ibu susi SMP pedagang SMP orang tuanya udah pedagang ya iya dia tuh bisnis dari awal dia udah bisnis bisnis pakaian sampai ke bed cover wow bed cover my goodness bed cover sampai pada satu titik dia memutuskan bro malah tidur sih bro dia malah tidur sampai dia memutuskan untuk gue kayak berhenti sekolah aja di masa SMP brother SMP yes ketika dia berpikiran kayak gue dagang baju em yang membuat cover gue gak usah sekolah dikabut cuy wah gila SMP cuy bisa punya pikiran kayak gitu SMP lo paling pacaran notak lo lo gue nah setelah berhenti sekolah si ibu susi ibu susi ini si miliki makin semangat nih untuk makin semangat untuk yang namanya berbisnis pak oke berarti emang emang visioner juga visioner nya parah dia emang otaknya bisnis gak cocok untuk otak sekolah otak-otak kerja jadi pegawai tuh gak cocok kalau lo cocoknya otak-otak ya otak-otak grobak apa otak-otak apa otak-otak grobak yang kering yang salsa itu cair gini kalau dituangin salsa cair habis makan malamnya mencret terprepet nah dia tuh di lingkungan yang keluarga petani pak lingkungan-lingkungannya dia tuh petani sebenernya hampir sama ceritanya sama si om bob ya iya iya nah eh petani melayan wah sorry sorry dia di lingkungan yang di lingkungan melayan buddh susi maaf unten nah dia ngeliat disitu peluangnya cukup besar dan demandnya cukup besar orang banyaknya makan ikan sehingga dia mulailah berbisnis jual ikan jual ikan hasil-hasil-hasilnya dia ngambil sendiri pada beberapa restoran dia kayak punya kapal gitu gue gak ngerti pokoknya dia ngerti komen di bawah dia punya kapal dia nyari sendiri segala macam terus dijual lah ke beberapa restoran yang paling dekat dari sana nah bahkan di satu titik pak ini the best season bahkan ya bahkan saking dia saking dia survive-nya sampai dia jual-jual pak gue emes emesnya kenapa lu bisa mau bakal itu tuh itu jarang banget kata yang gue temuin sehari-hari ini laptop mati lho saya gak baca di laptop lho kalau mau liat nih atau gue mau balikin oke lanjut lanjut gak usah kan jangan oke lanjut ceritanya lu marah gue kan lagi lho cerita bahkan oke bahkan pada satu titik ibu pujia suci itu mampu menjual lobster ke luar negeri pak waduh iya gak sih luar negeri sampai dalam negeri dan jumlahnya itu fantastis banget iya gak sih lu pernah tau kan dia dia julu bisnis lobster karena dia paham banget sekarang sama keadaan lobster di Indonesia aduh maaf ya ibu suci saudara saya ngantung ngomongin ibu kalau mau ditenggelapkan dia aja bu jangan bu jangan jangan ditenggelapkan bu mari kita apa namanya lestarikan alam bahari Indonesia ini karena memang sangat berpotensi sangat iya gak pokoknya tayilah lu anjing yang korupsi oh tapi parah ya yang korupsi lobster itu tayisi gila-gila sama bansos gue berdoa nih gue berdoa nih yang korupsi bansos gue berdoa gue panjang umur sehat terus sampai itu orang mati gue penet matinya kayak gimana gak usahlah hidup dan mati itu urusan Allah yaudahlah yang penting kita balik lagi kok bisa tapi ini kita bicara kok bisa yang positif positif banget kalau itu berarti lungaranya kok bisa dia berbuat kayak gitu tapi yaudahlah itu urusan dia lah ya betul balik lagi ke ibu punya susi sampai di saat dia kayak berpikiran gue kalau gue kirim keluar negeri kalau misalnya gue lewat darat atau lewat laut itu makan waktu antimo ya nah darat udara makan waktu makan antimo itu ngantuk bukan waktu oke oke kenapa sih lu kayaknya gue tau lu hari ini di kantor sibuk banget oke lanjut oke lanjut gue hari ini libur nah si ibu ini berpikiran kayak lewat darat atau lewat laut itu pasti mahal ya terus kesegaran si lofster pasti dipertanyakan dong lofster harga harga mahal masa kalau gak segar pasti dipertanyakan nah beruntung tabrakan berarti ya keberatan beruntung 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 lu capek pak lu capek banget kayaknya lu ya jadi gimana kita mau ngobrol lagi apa lu mau isi ratu lho golok babi gua mau digolok gua bakar nih tempatnya jadi orang gak boleh golok kayak kan harus sabar golok hehehe galak nah beruntung nih pak si beruntung dalam mencari masalah tersebut ya si lakinya ibu de ibu de ini adalah seorang pilot wah emang seorang pilot yang namanya adalah bentar gua cari kalau gak salah asing orang asing orang asing orang asing orang boleh orang boleh bentar iya kan jadi dia terlalu banyak garam namanya adalah christian von strombeck nih foto ini yang lagi nyarinya nah setelah mendapatkan solusi tersebut beliau mengembangkan bisnisnya nih oke mengembangkan bisnisnya si suami istri suami istri ingin ekspor si lofter segala macem menjadi penyediaan jasa transversasi pula dari printis printis yang gak tersentuh sama apa namanya pemerintah tetap tetap ini nama dia dari pokoknya pokoknya sampai di titik sekarang menjadi menteri dan punya syusi air bandara sendiri cuy enak tuh ya yang salmon disini ya syusi itu syuh syuh bukan syusi tapi syuh gue walaupun hari ini gak ngantor tapi lo ngantuk lo dari mana sih lapar pak oh iya itu belum makan iiii itu belum makan nah gue nungguin lo dateng dari siang dari siang kan gue kerja iya tapi kan lo bilang sore mau apa-apanya sore kayaknya gue bisa deh sore gue bisa ya namanya juga meeting ketemu orang pak ada aja yang diobrolin yaudah gak bisa marah gue gak marah gue pelan-pelan emang nadanya gue begini bukannya marah-marah jantung situ yang lemah oke balik lagi ke buddha susi kok bisa kok bisa dia jadi menteri pokoknya itulah cerita rangkumannya si ibu susi sampai sekarang menjadi mantan menteri perikatan dan gue tetep angkat topi buat ibu susi ibu susi tolong tetep biarpun udah gak jadi menteri kelautan tolong tetep di maintain tujuh laut-lauti Indonesia tetep kalau misalkan memang masih bisa ditenggelamkan tuh kapal-kapal yang ditenggelamkan aja pake pesawat-pesawat perintisnya ibu ibu ya eh by the way si Lai kemarin bikin video oh yoi kopi deh iya ini orang ini nih der ini videonya nih der oke nah tinggal-tinggal liat aja di channel youtube kita ada oh iya cek nanti di channel youtube corner tv corner tv 13 nanti hiburan masa gini masa gitu terus liat di video cek di scroll nah video-video kita yang baru-baru bagus-bagus coba dicat tolonglah tolong kita bikin video banyak yang nonton kok alhamdulillah bertambah dikit demi sedikit juga subscriber bertambah iya gak masalah kita gak nyari gak nyari apa-apa kok kita cuma nyari edukasi iya mengedukasi manusia dan mengedukasikan diri kita sendiri mudah-mudahan video kita ini yang kita upload semuanya di channel warung corner 13 itu ya kan bisa menginspirasi teman-teman amin ya kan kita semua kita semua sharing cerita yang ada di video kita itu berdasarkan perspektif kita sendiri tapi iya lo mau perspektif sendiri juga bisa disampaikan karena semua orang punya perspektifnya masing-masing betul nah ada yang menarik nih pak dari kok bisa ini nih apa tuh Jack Ma cuy orang asing nih berarti ya kita bicara asing sekarang sebenernya asingnya orang sukses banyak ya Jeff Bezos terus Elon Musk iya terus Mark Oh iya banyak Steve Blow Jobs ya kan gue ketahuan nih salah emang gue iya iya Steve Blow Jobs iya gue kenapa kenapa lurus aja ya gue aduh nah gue gue intertest sama intertest apa intertest interesting interesting interested sama yang namanya Jack Ma oke bukan the Jack iya berarti dia cewek ya yes cowok dong kalau cowok Jack kalau cowok Jack Pak iya aduh dia berarti orang bertahui Jack Ma kalau orang itu kan kalau orang Jawa kan Jack Bu aduh Bobo Jack Bo Jack Bo bukan orang 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 ibu sendiri iya maksudnya ibu bener oh iya Jack Ma kok bisa kok bisa dia jadi orang seperti itu tapi dia punya slogan apa tuh vlogannya eh paduluh si Budesusi wah udah selesai tadi suruh kucing wah gitu enggak Budesusi tuh punya quotes ini gak quotes yang keren pasti punya dong harusnya pasti punya nanti ada disini fotonya nih gambarnya nih ber satu aja satu pas satu ulang nah itu itu quotes yang paling keren yang gue Jack Ma itu punya slogan yang namanya from zero to hero oh itu dia yang bikin dia yang bikin slogan yes nah ceritanya dia dulu tuh kok bisa dia sampai sekarang iya betul betul jangan ditanyain sekarang dulu perjuangannya seperti apa nah balik lagi nih lu kan pasti tau tuh kan autobiografi sedikit sedikit ya oke oke apa yang lu tau aja deh karena banyak sih karena terus terang gue gak begitu ngikutin biografi Jack Ma iya banyak-banyak juga yang tau lu kalau misalnya mau tau ya tinggal googling gue cuma garis kecilnya gini oke intinya 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 dia waktu dia struggling dan dia mau keep up untuk menjadi orang sukses dia tuh dulu pernah puluhan kali ngedaftar pekerjaan namun tuh pasti ditolak semua kerjaan yang dia yang dia ramar tuh pasti ditolak sampai-sampai dia daftar menjadi karyawan KFC waduh KFC coi gue punya ayam iya maksudnya lu pekerja ya bukannya gue gimana-gimana maksudnya pekerja KFC kan ya udah part timer gitu-gitu bukan iya maksudnya gak terlalu sulit untuk masuknya dulu nanti mungkin sulit mungkin pas naiknya mungkin nah pas daftar di KFC ada 24 orang yang daftar 23-nya gak gak diterima eh 23-nya diterima berarti satu orang dong yang diterima siapa itu cuy itu Jack Ma cuy loh kenapa sih Jack kalau dia masalah Jack nah sebelum abis dari situ dia coba untuk jadi guru bahasa Inggris sebelum abis dari situ sudah abis dari situ sorry ya oke oke terus terus sudah dari situ dia tuh jadi guru bahasa Inggris jadi guru bahasa Inggris jadi guru makanya bahasa Inggris bagus kan jarang lo ngeliat orangnya cina bahasa Inggris bagus oh iya betul 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 actionnya emang waduh gak ada cina-cinanya ya hampir gak ada cina-cinanya ya parah-parah inggrisnya tuh lancar banget oke nah yaudah ya lo bisa baca geografia dari malam sampai sekarang yaudah sekarang dia jadi salah satu orang terkaya men di Cina Cina menjir yang disini orang kaya semua dia jadi orang satu iya 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 benang-benang yang penting tapi apa ya itu kita kita gak bisa menutup mata ya memang sekarang memang bulu ketek lebih lewat dari bulu memang kita nggak menutup mata itu Cina akhirnya bisa jadi apa namanya pasar global yang gede banget beberapa negara butuh diem ya iya sekarang semua apa-apa Cina kita ini nggak mahal-mahal banget sih Pak saya boleh jujur Pak dengan tools Bapak nih dia itu nggak pakai ATM nggak pakai ATM nggak ATM tuh waktunya kan kalau kita kan amati tiru modifikasi betul kalau dia amati tiru persis dan cepat nah iya jadi nggak ada modifikasi ya saya bener-bener niru cuman mungkin di downgrade aja karena supaya cepat dan murah supaya cepat dan murah dan ternyata memang dia akhirnya bisa membaca market market dunia ternyata memang akhirnya mencari yang murah dan cepat dan cepat paling penting utamanya tuh cepat lo pernah lihat gak sih Pak video bikin perahu orang gue lihat waktu itu video mereka bikin perahu perahu dari plastik jadi plastik turun gede gitu panas di pres dan keluar jadi perahu ngapel orang bikin perahu berbulan-bulan nggak ada 2 menit GOTk-Tak cetak cetak ngukur di sini changed ini gila nih nge pas keluar jadi perahu mau HP lo haldu tuh ह X kita kapan gitu gitu ya ya abisi ini abis ini kok bisa kok bisa ya kita bisa dong kita harus 2023 betul nahh closing statement AMT吧 saya sudah 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 bilang ya mohon maaf nih saya balik dulu nih misalnya oke closing kalau gini gua ngomongnya gimana ya nanti dulu kalau gue deh kalau gue deh saya baru gue balikin closing statement nih dari berada gue pengen kecing nih gue kecing dulu ya closing statement dari Bapak Yudith Sinatra nih oke tolong yang terbaik lah saya kasih waktulah closing statement gua bagus-bagus gak sih coba-coba komen dong di bawah dong closing statement gua bagus-bagus gak sih gua pengen tahu nih dia nih oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi begini teman-teman semua closing statement di acara ini kok bisa dari tadi tuh ada Bob Sadino ya kan almarhum Om Bob yang apa namanya dia tidak mementingkan pendidikan formal sorry Pak gitu mic gue belakang oke kenapa sih Oh iya eh kemudian ada budi Sumiati lalu merusak konten telah sih gue deh nih gue udah berwibawa nih malu ntar sama iya 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 hiburan dan masa gini wah kan lu mikro di belakang iya iya ngomong nombor gak oke balik lagi eh tadi itu almarhum Om Bob terus ee Budhe Susi sampai akhirnya ee kita sekilas ke Jack ma artinya apa eh artinya itu lo itu belajar bukan cuman di sekolahan doang ya kan lo bisa belajar dimana aja terutama gue balik singgung dikit masalah belajar pak yang dari video yang waktu itu nah belajar itu gak dari sekolah aja pak ini kan gue bilang gak itu deh video yang itu kata-kata gue video yang ini der lanjut pak lanjut gue aduh enggak usah konsentrasi gue nih gue gak tau tadi gue mau ngomong apa jadinya intinya gini dari gue sukses itu adalah kemauan diri lo sendiri sukses itu merek ini bukan sih sukses ada 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 sumpah ini nih gue lagi suruh nyai si bambi intinya adalah lo kalau mau sukses ya kan gue mau closing statement gue lagi serius-serius nih ya lanjut lanjut terima kasih gue udah dikasih lo apa namanya kesempatan untuk closing statement iya lah kemarin gue mulu oke intinya adalah lo kalau mau sukses lo tetap berusaha ya kan gak usah peduliin background lo apa terus maju gak usah dengerin omongan orang lo pede hitungan boleh tapi jangan kelamaan yang penting jalanin intinya hard work never lies the result result yes that's true that's fucking true gitu let's go men ayo yoyoyoy bisa lah ya kan kita bikin indonesia maju kurangin korupsi aduh sulit kayaknya tuh lo belum hape-hape udah sulit bisa bisa lah ya kan bisa lah ayo indonesia kurangin korupsi bisa lah oke thank you sampai disini dulu diskusi atau obrolan kita di pulang kerja lo belum pernah ngomong kayak gini kita kayaknya jarang ngomong kayak gini jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa like komen and subrek kita kayaknya gak pernah kayak gitu gue bukan orang lo kalau mau subscribe subscribe boleh gue bukan orang yang suka ngemis-ngemis tapi ya tolong bantu tangan di atas tangan di atas lebih baik tangan di bawah tapi kalau tangan di bawah kadang-kadang baik ya lakukan pokoknya prinsipnya jangan ditolak kalau tangan kanan mau ngasih jangan sampai ketauan tangan kiri begitu pun sebaliknya kalau tangan kiri mau menerima tangan-tangan gak boleh tahu oke thank you men yang udah tonton thank you banget sampai ketemu lagi di video selanjutnya apa namanya obrolan pulang kantor berikutnya Kornal TV 13 hiburan masa gini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan-makan-makan capek nih gue lapar dah